Pemerintah melalui Kementerian Kooperasi dan UKM mencatat sebanyak 15,3 juta usaha mikro, kecil dan menengah sudah masuk ke pasar digital dari target 30 juta UMKM, masuk sistem digital hingga 2024 mendatang. Angka ini atau sebanyak 23,9% dari total UMKM yang ada di Indonesia, sebanyak 64 juta UMKM. Pemerintah akan terus mengakselerasi UMKM untuk tergabung ke dalam ekosistem digital. Menteri Kooperasi dan UKM, Teten Mas Duki, menyebutkan gerakan bangga buatan Indonesia yang digagas Presiden Jokowi terbukti telah mengakselerasi UMKM untuk tergabung ke dalam ekosistem digital. Kementerian Kooperasi dan UKM mencatat per Juli 2021 sudah ada sebanyak 15,3 juta UMKM yang melakukan digitalisasi. Angka tersebut mencapai 23,9% dari total UMKM di Indonesia. Untuk itu, pemerintah terus menggunjot target UMKM yang masuk ke dunia digital pada 2024 mencapai 30 juta UMKM. Dengan masuknya ke pasar digital, selain untuk meningkatkan omset para pelaku UMKM di tengah melemahnya daya beli masyarakat, juga dapat meningkatkan sistem pembayaran yang modern. Naik kelas seperti yang ditunjukkan Sinergi Provinsi Lampung dan Bank Indonesia. Melalui gerakan bangga buatan Indonesia, ini inisiasi pemerintah dan Bank Indonesia, kita targetkan UMKM Go Digital mencapai 30 juta di tahun 2024. Jadi selain meningkatkan omset para UMKM di tengah melemahnya daya beli masyarakat, tapi sebenarnya yang paling utama juga adalah meningkatkan jumlah UMKM Go Digital. Dari berbagai riset, pemerintah yakin bahwa UMKM yang bertransformasi ke dunia digital memiliki ketahanan yang lebih stabil, efisien, dan mengalami peningkatan omset. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa penggunaan adaptasi teknologi dan inovasi menjadi keniscayaan bagi UMKM untuk masa mendatang. Dari Jakarta, Ade Firman Syah, Aidek Channel. Oke Fajar, ternyata sudah sebanyak 15 juta UMKM yang sudah merambah atau Go Digital dari target sekitar 30 juta. Jujur saya happy loh Fajar mendengar kabar ini, karena ternyata kalau semakin banyak UMKM yang Go Digital, akhirnya ya pada akhirnya ini juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan juga memulihkan ekonomi nasional. Karena pada faktanya di tengah pandemi COVID-19 ini banyak loh para pekerja yang terkena PHK ya, itu akhirnya dia mencoba berusaha gitu. Jadi menjadi UMKM gitu Fajar, berjualan apa yang dia bisa gitu. Kalau semuanya didorong oleh pemerintah untuk Go Digital, masuk ke e-commerce dan hal lainnya ini juga bisa menolong si UMKM tersebut tentunya. Tapi memang kendalanya adalah tidak semua pelaku UMKM sudah teliterasi digital dengan baik ya Mangi ya. Dan juga pemirsa ini juga menjadi satu pekerjaan rumah tentunya, terutama oleh pemerintah bagaimana kemudian meningkatkan literasi, sehingga akhirnya para UMKM tidak ragu-ragu dan tidak segan lagi untuk masuk ke pasar digital. Karena kita tahu perkembangannya sudah cukup luar biasa, terutama e-commerce ya. Kemarin Mangi ikutan diskon 99 nggak tuh Mangi? Ikutan dong, dan aku belinya tuh produk-produk lokal dari UMKM. Dan faktanya juga nih banyak produk lokal ya dari UMKM ini yang ternyata melejit atau laku banget deh pas 99 kemarin. Kamu belanja apa? Aku kebetulan belum belanja, kayaknya aku nunggu 10-10 deh nanti. 10-10, oke jadi kelewatan ya Fajar ya, dan jangan lupa belinya produk lokal. Iya, itu UMKM lagi produk lokal, e-commerce, jadi semuanya bisa dalam satu ekosistem yang terpadu. Itu tentunya harapan kita bersama. Nah, i- Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selanjutnya. Sampai jumpa di video 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 selanjutnya.